Kuluhan kelompok tani di Kabupaten Trenggalek menerima hibah bantuan alat dan mesin pertanian, Al-Sintan, Kamis, 30 Desember 2021. Kuluhan Al-Sintan berbagai macam jenis itu merupakan berkah dari curhatan para petani kepada Presiden Joko Widodo saat berdialog dalam kunjungan RISATU ke Trenggalek November lalu. Hibah yang diserahkan hari itu berupa 4 unit traktor, 20 unit hand sprayer, 1 unit transplanter, 2 unit cultivator, 42 unit alat pengolah pupuk organik. Selain itu, ada juga tambahan 15 unit cultivator, 6 unit traktor, dan 4 unit pompa air yang sebelumnya telah diserahkan ke kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Trenggalek Mochamat Nur Arifin kepada perwakilan kelompok tani. Aspirasi para petani ketika bertemu dengan Pak Presiden, ini baru sempat kita seserah terimakan. Kemudian juga ada yang dari APBN, ada yang dari APBD Provinsi, juga dari APBD Tingkat Dua. Terus kemudian pesannya sebenarnya kita bagaimana menambah margin dari usaha tani. Melalui apa, ya produksinya bagaimana kita tekan, semurah mungkin mereka biaya produksinya. Kemudian pas kapannya kita berusaha menjamin, kalau selama ini penjaminnya harusnya bulog, tapi dengan berbagai macam hal mungkin kita juga bisa mengupakan langkah-langkah di tingkat kabupatnya. Termasuk menyerap gabah petani, kan kita juga punya perdagab dan usaha milik petani. Kita coba nanti digagas di tahun 2022 ini, biar kita bisa menghasilkan peras, nanti peras premium yang bisa digunakan untuk mensupplykan sos, mensupply kebutuhan tunjangan perasnya para pegawai, dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira yang dimanfaatkan dengan baik. Terus tadi juga saya tanya, bantuannya ada susuannya apa enggak, enggak ada. Oke, sudah berarti semuanya prosesnya baik, ya semoga termanfaat dengan baik.